Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib So, requestan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram Yaitu Ayah Tua dan Tok Singa Bersilat Memang padu Oke, ini daripada channel Tok Singa Channel guys Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Oke, jemputan ke keluarga kerabat Raja Jembal Sayyid Jamadil Al-Kubro Masya Allah Jamadil Al-Kubro ya Oke Ini resolusinya sudah paling tinggi ya Wow Ini sayang banget sih resolusinya kurang bagus guys Ini kalau bagus, keren banget sih Jadi kita langsung bisa melihat gerakan-gerakannya dengan smooth gitu kan Oke, kekencengan nggak sih? Wow Wow Masya Allah Oh ini singa ya Wow Wow Cantik guys Ini gerimis juga ya Oke 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 Oh ini Tok Singa Oh ini Tok Singa Oh tadi Ayah Tua Ini Tok Singa guys Oke 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 Maşallah terakannya guys terakannya cantik ini kalau gak terbiasa guys pegel asli pegel kalau udah lama gak latihan gitu terus tiba-tiba apa namanya ada persembahan kayak gini langsung kita jalan langsung kita terjun gitu waduh pegel banget sih karena dia melatih daripada kuda-kuda jadi disini diutamakan adalah kuda-kuda dan juga kekuatan daripada tangan jadi kelihayaan tangan kita tapi kebanyakan kalau saya alami sendiri memang di kuda-kuda itu memang harus sering dilatih karena pasti kesel banget capek banget setelah melakukan istilahnya pertunjukan seperti itu pendekar gunung kanda eh pendekar gunung kanda mana tadi coba kita tengok oke oh syah kandah syah pendekar gunung kandah syah ya Allah masya Allah mereka ini ya masya Allah woy menikmati gerakan-gerakannya itu cantik tau Allah hmm 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 masya Allah gerakannya masih keren banget oke guru untuk ayah tua janji oh ini ya mungkin ini dalam judul ya ayah tua hmm hmm kerisnya kekuatan keris ya sekali gitu orang-orang mundur padahal padahal tapi keris tapi keris kalau dari bentuk sarungnya oh iya bener keris oke cantik cantiknya 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 se 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 Masya Allah ini para pendekarnya semua disini guys Allah sangat menyenangkan sekali kalau daripada para pendekar itu bersatu gitu kan terus mengadakan pertunjukan seperti ini persembahan kayak gini saya sampai terbuka Oh ternyata ini juga mungkin yang ceweknya ini juga pesilat juga ya Oh udah selesai ini 1234 ada Oh guru besar nih Oke doa Oh nyaya tua ini mungkin ya sebab daripada yang lain kita tengok yang tua macam tuh beliau nih Oke udah 10 juga yang main tuh ada anak muda satu budak-budak Wow Masya Allah Oke guys itulah tadi persembahan daripada ayah tua dan Tok singa bersilat dan memang Allah memang cantik sangat guys pertunjukan pertunjukannya ni dan memang weh padu lah padu sangat betul ya Allah saya pun nak sangatlah belajar lagi lah dah lama saya juga tak latihan guys memang tak adalah sebab macam agak jauh sikit kat sini dan ya sebab masih ada anak lagi tak boleh ditinggal jadi memang kena fokus dengan keluarga dululah nanti kalau ada anak besar-besar boleh kita latihan lagi macam itu so terima kasih dah tengok video ini terima kasih buat kawan-kawan yang dah request ya terima kasih dan semoga teman-teman semua senantiasa dalam lingkungan Allah subhanahu ta'ala kena belajar silat sebab silat itu memang untuk apa olahraga kita juga untuk bentengi diri kita juga dan juga ketika kita belajar silat ni jangan pernah merasa sombong dengan apa yang dah kita tahu maka daripada itu guru-guru besar tu tak adalah guru-guru besar daripada gelanggang-gelanggang lah kalau perguruan-perguruan itu tak adalah yang sombong macam tu sebab apa mereka tahu bahwasannya ini semua silat yang kita pelajari adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dan juga menjaga orang lain yang memang kalau kita tengok orang lain tu tersakiti ataupun tontol ini kita boleh bantu macam tu dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang senantiasa suka bersilat eh terima kasih sebab awal-awal juga ada kersani dulu kita dah pernah reaction lepas tu dia viral kan nah disitu juga ramai kawan-kawan yang sukalah dengan silat-silat macam tu saya berharap kawan-kawan tak pernah tak suka dengan silat sebab apa dengan silat tu menjaga kesihatan kebugaran diri kita juga macam tu tu salah satu ikhtiar kita dan olahraga itu memang sunnah Nabi Muhammad SAW terima kasih dah tengok video ini guys jangan lupa untuk like share komen dan subscribe dengan saya dan juga Tok Singa channel terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati